Pemirsa Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI, Kaisang Pangarap, mengatakan akan memberikan kejutan pada Agustus mendatang untuk kontestasi pemilihan Gubernur Jakarta. Sebelumnya, Kota Pempan, Zulkifli Hasan, mengungkap Presiden Jokowi tidak setuju anak bungsunya Kaisang Pangarap untuk bertarung di Pilkade Jakarta. Saya memungkinkan untuk maju, tapi itu kan belum masuk ke PKPU. Saya tidak tahu prosesnya bagaimana, maksudnya dari PKPU sendiri apakah harus berkonsultasi dulu dengan DPR atau tidak. Itu kan saya tidak tahu karena saya tidak ikut-ikut. Nah, sekarang PSI sendiri ada 8 kursi di DKI. Jadi kalau kita lihat, sewajarnya PSI bisa mencalonkan Gubernur maupun Wakil Gubernur, maupun masih harus berkoalisi dengan partai yang lain. Kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus. Pak, bagaimana kalau Kaisang maju Gubernur Jakarta? Waduh! Jangan Pak Zul, gede-gede. Itu Jokowi ya? Iya, Pak Jokowi tadi. Ya mudah-mudah Pak, Kaisang sama Zita misalnya, saya bilang begitu waktu itu. Nggak bisa Pak Zul kan anu, Kaisang. Udahlah biar itu dulu, kira-kira gitu. Sekarang nggak bisa Pak, tadi saya bilang. Nggak bisa Pak. Iya itu siapa yang anu, katanya gitu. Yang apa itu, yang gugat gitu ya. Sekarang udah boleh Pak, gugat. Jangan Pak Zul.